Jadi, bahwasannya, ketika video kita baru kita upload, yang pertama kali melihat video kita itu bukanlah penonton. Ingat ya, dipahami. Ketika video baru kita upload, yang melihat video kita pertama kali itu bukanlah penonton atau bukan manusia. Akan tetapi? Nah, dari situ nantinya kita tidak akan susah-susah untuk mempromosikan video kita ke media sosial ataupun yang lainnya. Karena nantinya setiap waktu ataupun setiap jam, itu akan ada penonton yang masuk sendirinya ke channel atau video kita. Yang sudah saya rasakan, trafik terbesar itu ada di penelusuran Youtube dan penelusuran Google. HiTubers, selamat datang di MagriTV. Seperti biasa sebelumnya, bagi yang masuk video ini, yang like dan subscribe, saya doakan semoga sehat selalu, sukses dan berkah. Amin. Ada yang bertanya kepada saya, bang, kenapa sih video saya itu sulit ditemukan, walaupun sudah dicari dengan judul sampai komplitnya. Tetapi tetap saja sulit ditemukan. Mungkin bisa ditemukan ketika kita scroll-scroll ke bawah sampai jempolnya cantengan, baru video itu bisa ditemukan. Nah, pastinya semua pelituber itu pasti ingin videonya itu mudah ditemukan. Karena pada dasarnya, jika video kita sudah mudah ditemukan, nantinya kita akan mudah mendapatkan penonton. Dari mudah mendapatkan penonton tersebut, nantinya kita akan mudah juga untuk mendapatkan subscribe dan jam tayang. Dari subscribe dan jam tayang tersebut, nantinya kita akan mudah cepat di monetisasi. Yang dimana syarat untuk monetisasi yaitu 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang selama 12 bulan terakhir. Nah, bagaimana jika kita sudah menjadi youtuber lebih dari 12 bulan, akan tetapi kita belum mendapatkan syarat 4.000 jam tayang tersebut. Apakah jam tayang tersebut kembali ke 0 atau seperti apa? Nah, untuk hal tersebut, kalian bisa lihat videonya yang di sini. Kita kembali ke video yang mudah ditemukan. Ketika saya berawal menjadi youtuber, ada yang memberitahu kepada saya. Coba kamu pelajari tentang SEO Youtube. Ketika itu pula, saya berpikir, SEO itu adalah pemilik perusahaan. Eh, ternyata bukan ya. Yang dimaksud SEO di sini itu bukan menggunakan C, tetapi menggunakan S, S-I-O. Yaitu kepanjangannya, Search Engine Optimization. Dari kepanjangan SEO tersebut, kita sudah bisa menebak dan sudah bisa mengartikannya. Bahwasannya, SEO tersebut adalah sebuah teknik untuk mengoptimalkan mesin pencarian. Yang dimana, nanti dengan hasil, video kita akan mudah ditemukan atau dalam bahasanya, Search Engine Result Page. Dari selama ini saya menggunakan teknik SEO, ataupun mengamalkan teknik SEO, yang sudah saya dapatkan selama ini trafik terbesar di Magt TV, yaitu ada di penelusuran Youtube dan Google Search. Sebelumnya saya beri kabar terlebih dahulu, tidak semua video yang menggunakan SEO itu bisa meledak view-nya. Seperti yang Magt TV rasakan, view Magt TV itu sedikit. Akan tetapi, video-video Magt TV itu sudah banyak di pencarian Youtube ataupun pencarian Google. Ketika video-video kita sudah ada di halaman pertama saat dicari, itu sangat sudah menjadi apresiasi buat kita, dan akan sangat menjadi peluang buat kita untuk mendapatkan penonton. Jika musimnya sudah ada pada video kita, percaya atau tidak, nantinya video kita akan meledak, yang pastinya video kita sudah ada di halaman pertama saat dipencarian. Oke, jadi bagaimana sih cara untuk menggunakan SEO pada video kita, agar video kita itu bisa mudah ditemukan. Sebelumnya, bagi kalian yang baru masuk channel saya ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan ilmu seputar youtuber dari Magt TV. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk bagaimana caranya kita bisa menggunakan teknik SEO pada video kita, sebelumnya kita harus paham dulu yang namanya cara kerja SEO, agar ketika kita sudah memahami bagaimana cara kerja SEO, nantinya kita akan bisa mudah untuk menggunakan teknik SEO itu pada video kita. Cara kerja SEO pada dasarnya itu ada tiga tahapan. Yang pertama, crawling, yang kedua, indexing, dan yang ketiga, ranking. Yang pertama, crawling. Crawling adalah sebuah tahapan yang dimana mesin pencari itu mengirimkan sebuah robot yang bernama crawler ataupun speeder. Untuk menentukan konten baru ataupun konten lama yang sudah diperbarui, mana yang paling relevan dengan kata kunci yang sedang dicari oleh para pengguna pencari YouTube ataupun video. Yang kedua, indexing. Indexing adalah sebuah tahapan yang dimana mengumpulkan semua informasi yang ditemukan pada proses crawling sebelumnya. Yang nantinya hasil temuan tersebut akan diindeks dan disimpan ke database mesin pencari tersebut. Selanjutnya, cara kerja SEO yang terakhir itu adalah ranking. Yang dimana arti dari ranking ini yang nanti outputnya itu adalah SERP. Search Engine Result Page. Yang sering kita sebut, video mudah ditemukan saat di pencarian. Atau video ada di halaman pertama saat di pencarian. Oke, sebelum kita masuk ke cara menggunakan SEO, disini saya ingin menyimpulkan ketiga hal langkah tadi ya. Yang simpulan ini saya ambil dari mindset pikiran saya sendiri. Mungkin ini sangat penting ya. Jadi, bahwasannya, ketika video kita baru kita upload, yang pertama kali melihat video kita itu bukanlah penonton. Ingat ya, dipahami. Ketika video baru kita upload, yang melihat video kita pertama kali itu bukanlah penonton atau bukan manusia. Akan tetapi, sistem. Sistem itulah yang pertama kali melihat video atau melihat konten kita. Sedangkan, sistem itu hanya membaca data. Walaupun video kita buruk, seburuk apapun, jika data pada konten video kita itu bagus, nantinya video kita itu akan mudah direngking oleh sistem tersebut. Percaya atau tidak? Mungkin banyak sekali video yang isinya itu acak-acakan, video yang isinya itu mungkin kurang menarik. Akan tetapi, seorang itu sudah bagus dalam menempatkan data-data pada video tersebut. Nah, jadi video itu ada di halaman pertama. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas di sini, yaitu bagaimana kita bisa menggunakan SEO tersebut pada video kita. Yang sebelumnya saya katakan, bahwasannya sistem itu hanya membaca data pada konten video kita. Atau yang kita sebut, Metadata Video. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar ya, Metadata pada Video. Pada dasarnya, Metadata itu memiliki beberapa unsur. Unsur yang pertama itu ada di judul, yang kedua ada di deskripsi, yang ketiga ada di tag. Nah, ketiga hal itu sudah disiapkan oleh si Youtube ketika kita awal meng-upload video. Jadi, jangan sampai ketiga unsur tersebut kita kosongkan, tetapi harus kalian maksimalkan semaksimal mungkin, yang diisi dengan kata kunci yang relevan sesuai dengan isi video kalian. Nah, jika kita sudah memaksimalkan semua unsur tersebut dengan kata kunci yang paling relevan dengan sesuai isi video kita, nantinya video kita akan mudah diranking oleh sistem. Dari hasil ranking itu, nantinya video kita akan muncul di halaman pertama saat di pencarian. Nah, dari situ kita akan mudah mendapatkan penonton. Dari penonton tersebut, kita akan mudah mendapatkan subscribe dan jam tayang. Nah, dari situ nantinya kita tidak akan susah-susah untuk mempromosikan video kita ke media sosial ataupun yang lainnya. Karena nantinya setiap waktu ataupun setiap jam, itu akan ada penonton yang masuk sendirinya ke channel atau video kita. Yang sudah saya rasakan, trafik terbesar itu ada di penelusuran YouTube dan penelusuran Google. Mudah-mudahan nantinya kalian juga bisa merasakan hal tersebut. Oke, untuk selanjutnya, nanti saya akan bahas secara detail ketiga unsur metadata tersebut, dari judul, deskripsi, dan tag. Tapi kalau kalian sudah ngebet, pengen tahu dan penasaran tentang ketiga unsur metadata tersebut, kalian bisa lihat videonya yang disini, yang sudah saya playlistkan disana ya. Bagi kalian yang baru masuk channel saya ini, jangan lupa kita bersil toami di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan ilmu seputar YouTuber dari Netred TV. Semoga video tentang SEO ini bisa bermanfaat, dan salam sukses buat kita bersama.